Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Putri Nomor Induk Mahasiswa 4032-1101-0030 Semester 1, program study yaitu Sistem Informasi Mata Kuliah Nahusorov dan dosen pengampu yaitu Bapak Mo'ani Fridwan, SPDI-MH Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu Bahasa Arab merupakan inti dari ajaran Islam Karena ajaran-ajaran Islam sebagian besar memakai bahasa Arab Salah satu keunggulan bahasa Arab adalah tentang kehasannya Yang paling cocok untuk mengungkapkan tentang hal-hal keagamaan dan ketuhanan Karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh bahasa itu sendiri Nah, dalam istilah bahasa Arab Ada beberapa unsur penting yang menjadi pokok Dalam suatu pembicaraan dengan bahasa Arab Di antara unsur kalimat tersebut Yang akan saya uraikan di sini adalah kalimat fi'il Atau dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja Fi'il yang digunakan dalam bahasa Arab itu terbagi ke dalam beberapa macam kategori Sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut Serta sesuai dengan amil atau instruksi Amil atau instruksi yang datang pada kata tersebut Nah, diantaranya yaitu ada fi'il madi, fi'il mudari, dan fi'il amar Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian fi'il Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan Atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu Atau lampau, sekarang, dan yang akan datang Nah, hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia Namun, ada perbedaannya sedikit Contohnya itu seperti kata uf'ul Yang artinya bekerjalah Dan pada kata sedang atau akan bekerja Berubah menjadi kata yaf'ul Dan telah bekerja berubah menjadi kata fa'alah Nah, selanjutnya disini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam fi'il Yang pertama yaitu fi'il madi atau lampau Secara terpisah, fi'il berarti kata kerja Sedangkan madi berarti yang telah lampau atau lewat Jadi, apabila digabungkan fi'il madi ialah Kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri fi'il madi Ciri-cirinya antara lain tampak pada huruf asli kata kerjanya Dan pada umumnya mengandung suara A Misalnya, kataba yang artinya telah menulis Koro'ah artinya telah membaca Karena dia berharakat fathah Nah, contoh kedua yaitu bentuk fi'il madi Ada domir dan fi'il madi Yang pertama yaitu huwa kataba Yang artinya dia laki-laki telah menulis Yang kedua yaitu hiya katabats Yang artinya dia perempuan telah menulis Yang ketiga yaitu anta katabetah Yang artinya kamu laki-laki telah menulis Yang keempat yaitu anti katabeti Yang artinya kamu perempuan telah menulis Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh fi'il madi Yang pertama yaitu dahkholatul masjidah Yang artinya saya telah memasuki masjid Yang kedua yaitu dahkholatil masjidah Kamu perempuan telah memasuki masjid Contoh penggunaan fi'il madi Dalam kalimat Fathahal waladul baba Artinya anak itu telah membuka pintu Yang kedua yaitu arsala ahmadu risalah Ahmad telah mengirim surat Nah, yang kedua yaitu Saya akan menjelaskan mengenai fi'il mudari Atau sekarang Fi'il mudari adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya Yang dikaitkan dengan waktu Yang mengandung arti sekarang Atau yang akan datang Ciri-ciri kalimat fi'il mudari adalah Dimulai dengan huruf mudoro'ah Yang empat yaitu Yang pertama alib Nun Ya dan Ta Nah Ada pun bentuk fi'il mudari Yaitu ada domir dan Fi'il mudari Yang pertama yaitu Pada kata Anti taf'alina Yang artinya Kamu perempuan Mengerjakan tugas Selanjutnya yaitu Huwa yaf'alu Yang artinya Dia laki-laki Mengerjakan Yang keempat yaitu Hiya taf'alu Yang artinya Dia perempuan mengerjakan Nah, selanjutnya yaitu Contoh fi'il mudari Yang pertama Yaktubu Artinya dia akan menulis Contoh penggunaan fi'il mudari Dalam kalimat Ya ta'ul waladul baba Yang artinya Anak itu membuka pintu Yang kedua yaitu Yursilu ahmadu risalah Yang artinya Ahmad telah mengirim surat Nah, selanjutnya Saya akan menjelaskan Mengenai fi'il amar Apa itu fi'il amar? Fi'il amar Atau kata kerja perintah Adalah Fi'il yang berisi Pekerjaan Yang dikehendaki Oleh mutakal lima Atau pembicara Sebagai orang yang Memerintah Agar dilakukan oleh Muktahab Atau lawan bicara Sebagai orang yang Diperintah Nah, ada pun Ciri-ciri fi'il amar Dapat menerima Nuntaukit Beserta menunjukkan Perintah Ada pun contoh Fi'il amar Yaitu Yang pertama Uktub Yang artinya Tulislah Yang kedua Yaitu Iftahi Artinya Bukalah Dan yang ketiga Yaitu Said Yang artinya Bantulah Nah, contoh Penggunaan fi'il amar Dalam kalimat Iftahil baba Artinya Bukalah Pintu itu Nah, baiklah Selanjutnya Saya akan menjelaskan Mengenai Kesimpulan Dari pembahasan saya Yaitu Fi'il adalah Kata yang menunjukkan Arti pekerjaan Atau peristiwa Yang terjadi Pada suatu masa Atau waktu tertentu Atau lampau Atau sekarang Dan yang akan datang Nah, ada pun macam-macam fi'il Yaitu Fi'il madi Ialah kata kerja Yang menunjukkan Terjadinya suatu pekerjaan Atau peristiwa Pada waktu lampau Nah, sedangkan fi'il mudori Adalah kata yang menunjukkan Arti dalam dirinya Yang dikaitkan dengan waktu Yang mengandung arti sekarang Atau yang akan datang Fi'il amar Yaitu Fi'il yang berisi pekerjaan Yang dikehendaki oleh Mutakalim Atau pembicara Sebagai orang yang memerintah Agar dilakukan oleh Muk tahap Atau lawan bicara Sebagai orang yang diperintah Baiklah Itulah tadi Penjelasan saya Mengenai Materi fi'il Terima kasih atas perhatiannya Apabila terdapat kesalahan Itu datangnya dari saya Dan apabila terdapat kebenaran Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya